Kepala rumah tangga yang lebih baik lagi Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang bersagak buat saya Untuk terus belajar menjadi masalah yang lebih baik lagi Terus belajar untuk mengambil ayah yang baik buat anak saya Ya mungkin dari saya, yang pertama harusnya Dan nanti saya ingin mengucapkan diri Mohon maaf sebesar-besarnya kepada siswa Terima kasih juga kepada siswa Karena masih membeli masanya kembali Masih mau memberikan kesempatan Untuk belajar, untuk berbenah Menjadi Kepala rumah tangga yang lebih baik lagi Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berkerja buat saya Untuk terus belajar menjadi masalah yang lebih baik lagi Terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya Suami yang baik buat istri saya Dan saya juga tidak berlaku untuk mengucapkan Mohon maaf juga Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri Alimurta saya, ibu murta saya Karena Saya hampir gagal Mengemban amanah yang mereka belikan Namun Saya ingin Meyakinkan mereka lagi bahwa saya Insya Allah Bahwa insya Allah Mereka tidak gagal memilih saya Semoga yang menantinya Tidak gagal memilih saya Untuk memberikan tanggung jawab yang besar Untuk menjaga istri saya Dan terakhir Saya ingin mengucapkan terima kasih juga Kepada pihak polisen Yang selalu bekerja dengan sama baik Yang telah membantu dalam proses mediasi Sehingga tercipta kedamaian dan terakhir Itu saya mungkin yang harus disampaikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Untuk Saudara-saudara Untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini Yang mau memberikan keselamatan Dan terima kasih kembali Sekali lagi untuk pihak polisian Karena Sudah memproses Pertamaian ini dengan Masya Allah cepat Dan Sedangkan Terima kasih Bapak Polres Dan jajarannya Karena Dari mulai saya lapor Sampai Proses perdamaian ini Prosesnya Masya Allah Sangat begitu Membantu saya Sehingga Insya Allah Hari ini Proses perdamaiannya Juga diproses dengan cepat Dan Insya Allah Ini akan menjadi pelajaran yang besar juga Untuk kami Bapak Polosusnya Dan sebenarnya Saya ucapkan Maaf juga Untuk masyarakat Atas musibah Yang menimpa Kepada keluarga saya Mohon doanya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi pelajaran yang besar Untuk kita bisa menjadi Orang yang lebih baik Kedekar Jadi bagaimana sudah Bapak Polosusnya Sampai Sampai Apa yang terjadi Insya Allah Semudah-mudahan Saya yakin Bahwa Jadi Pahal-mahani Saya juga belajar Dan Soalnya saya juga akan belajar Menjadi Suami yang lebih baik Jaminan nafas yang bila berikan Agar tidak mengulangi Mungkin Perbuatannya lagi Banyak Rasanya Saya yakin juga Beliau akan menjadi Ayah yang baik juga Karena dulu punya anak Jadi Insya Allah Beliau akan memberikan Contoh yang baik Jadi apakah Rasa trauma Dari pada omongan ayah Seperti apa Sampai Dari orang yang hilang Daripada omongan ayah Dari orang tua Dari orang tua Dari orang tua Kan ini Kesepakatan dari keluarga Kesepakatan dari orang tua Kesepakatan dari saya Dari orang tua Dari orang tua Terima kasih telah menonton